Intro Aku percaya Allah yang tetap Yang oleh sahabat kita kenal Bapak pencipta alam semesta Yang mengasihi manusia Aku percaya putra tunggalnya Yang disalipkan di golbota Yang dari kubur bangkit dan menang Rai ke surga dalam terang Umat Tuhan yang dikasih Kristus Shalom Alehim Salah satu pokok pengakuan iman percaya orang Kristen Selain kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Adalah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga Pada hari ini kita merayakan Hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga Kita akan merenungkan firman Tuhan yang berjudul Naik ke surga dalam terang Dengan dasar Lukas pasal 24 Ayat 51 sampai dengan 52 Yang demikian Dan ketika ia sedang memberkati mereka Ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga Mereka sujud menyembah kepadanya Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita Demikianlah firman Tuhan Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan Dan yang memeliharanya Setelah bangkit dari kematian Tuhan Yesus berkali-kali menampakkan diri kepada murid-muridnya Inji Lukas mencatat terakhir Lalu ia membawa murid-muridnya keluar kota dekat Betania Setelah menyampaikan pengutusan dan janji penyertaannya Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka Dan ketika ia sedang memberkati mereka Ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga Tuhan Yesus naik ke surga dalam sikap tangannya terangkat Dan memberkati para muridnya Tuhan Yesus naik ke surga dengan meninggalkan berkat bagi para muridnya Kenaikan Tuhan Yesus ke surga menegaskan Bahwa Tuhan Yesus memang berasal dari surga dan kembali ke surga Aku menyediakan tempat bagimu Supaya di tempat dimana aku berada Kamu pun berada Setelah menerima pengutusan dan berkat Para murid sujud menyembahnya Dan pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita Tampaknya suka cita surga memenuhi hati mereka Mengapa? Tuhan Yesus sangat memahami Bahwa murid-muridnya sungguh membutuhkan berkat Tuhan Untuk menjalankan tugas dan pengutusannya ke dalam dunia Berkat yang diberikan Tuhan Yesus Tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga di dunia ini Berkat Tuhan berarti penyertaan Tuhan Itu berarti dalam situasi apapun Tuhan senantiasa siap menemani saudara Tuhan Yesus naik ke surga dalam terang Seharusnya tidak membuat kita khawatir Tentang apapun yang harus kita hadapi Amin saudara Puji Tuhan Seperti kesaksian pujian yang dinyanyikan Dalam ibadah Jemaat GKI Kuitang Sebuah nyanyian pengakuan tentang Allah yang kekal Yang oleh sabdanya kita kenal Bapak pencipta semesta Yang mengasihi manusia Kita mengaku percaya pada putra tunggalnya Yang disalibkan di Golgota Yang dari kubur bangkit dan menang Naik ke surga dalam terang Siapakah dia? Tuhan Yesus Kristus Yang naik ke surga dalam terang Sesuai dengan janjinya Kita percaya pada roh kudus yang menyertai Bahkan mendiami kita terus Kita percaya oleh roh kudus Kita disucikan dan dipersatukan dalam gereja yang kudus dan amin Oleh sebab itu saudara Di tengah-tengah segala pergumulan hidup kita Bersediakah saudara tetap memegang teguh dan percaya Bahwa Tuhan Yesus yang naik ke surga Tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu Tetapi menyertai kita terus dengan roh kudus Amin saudara Puji Tuhan Tetaplah percaya kepada Allah teri tunggal yang kudus Tetaplah bersemangat untuk hidup menjadi saksi Kristus Dalam kehidupan sehari-hari Lakukanlah saja Itu sudah cukup Mari kita berdoa Ya Bapak yang di surga Kami percaya Tuhan Yesus yang naik ke surga Tidak meninggalkan kami Tetapi menyertai kami dengan roh kudus Roh kudus yang menghibur dan menguatkan kami Kiranya roh kudus yang memampukan kami Untuk terus bersaksi dan melayani Serta menyatakan cinta kasihmu Terpucilah namamu kekal selama-lamanya Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Tuhan Yesus memberkati saudara dan keluarga Aku percaya Allah yang kekal Yang oleh sahabat kita kenal Bapak pencipta alam semesta Yang mengasihi manusia Aku percaya putra tunggalnya Yang disalipkan di Golgota Yang dari kubur bangkit dan menang Naik ke surga dalam terang Yang dari kubur bangkit dan menang Yang dari kubur bangkit dan menang